Kalau 350 juta maka pangan yang kita butuhkan seperti apa, energi yang kita butuhkan seperti apa, pertambahan itu bukan angka yang luar biasa. Tambah 60 juta itu gak gede-gede amat, 65-70 juta itu gede-gede amat. Maka apakah arif kita mengeksplorasi ruang, apakah arif kita mengeksplorasi sumber daya, maka yang diperlukan adalah sustainability keberlanjutan itu. Tetapi pada saat yang sama kita itu mensejatakan, pada saat yang sama terjadi koreksi terhadap indeks didi yang dihitung berdasarkan tingkat pendapatan, bukan peruangan. Saya kira itu yang penting kalau sebagian yang pernah berpuncahkan, apalagi di hal B yang berkait dengan rumah dan pemukiman. Karena perumahan dan pemukiman itu simbol dari tingkat kesejahteraan. Amerika sendiri sampai hari ini juga belum bisa memberikan atau memenuhi 100% rumah rumah yang melayas ini bagi warga negaranya. Ketika terjadi pandemi kita bisa lihat di berbagai mata besar yang meningkat dan bahkan di Eropa. Terima kasih.